Kantor Kementerian Agama kemena Kaupaten Madiun bersama tim Badan Hisab Rukyat Daerah BHRD Madiun gagal melihat bulan penentuan 1 Ramadhan Jumat Patang. Pemantauan dilakukan di lereng Gunung Pandan, tepatnya di desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kaupaten Madiun. Sejak waktu asar, langit di Madiun diselimuti awan tipis. Namun saat memasuki pukul 5 sore, mendung tebal menyelimuti langit Gunung Pandan. Selama 10 menit para perukyat diberikan waktu untuk melihat hilal. Alhasil cuaca ini menyulitkan para perukyat saat melihat hilal lewat tropong-tropong. Ketua tim Falakiyah Cabang Kaupaten Madiun, Zainal Abidin menjelaskan, Dari kegiatan Rukyatul Hilal yang dilaksanakan, ketinggian hilal andekan tidak tertutupi mendung, yaitu 2,4 derajat. Sedangkan kriterianya yaitu 3 derajat di atas kufu. Kalau sistem yang dulu, kriteria yang dulu itu imkanurnya 2 derajat. Tapi ini ada akhir-akhir ini kriterianya 3 derajat kepinggiannya harus. 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Nah ini yang pada saat ini elongasinya hanya 2 derajat 49 menit. Artinya itu jarak antara matahari dan bulan tidak terlalu jauh. Seharusnya ada 6,4 derajat. Ini hanya 2,49. Untuk sudut antara bulan dan matahari, di Madiun diketahui baru 2,49 derajat. Kriteria elongasi untuk penentuan awal bulan saat ini yaitu 6,4 derajat. Dari hasil Rukyat yang dilakukan saat ini, nantinya tim Falakiyah melaporkan ke Kementerian Agama Pusat sebagai bahan dasar acuan penetapan awal puasa 1 Ramadan.